Halo semuanya, balik lagi di klon, tapi kali ini kalian gak keteng sama abdu, karena selain abdu penakut, dia juga lagi mudik. Gantinya ada gue, kenalin nama gue Rizky, dan pada klon kali ini kita bakal membahas film Siksa Kubur karya Joko Anwar. Buat yang belum tau, Siksa Kubur itu sebenernya awalnya itu adalah film pendek dari Joko Anwar yang dibuat pada tahun 2012, eh yang dirilis pada tahun 2012. Kalau film pendeknya itu tentang seorang anak yang masuk ke peti mati ayahnya, dan ikut kekubur bareng ayahnya, dan dia melihat mayat ayahnya itu kejang-kejang, kayak kesakitan akibat siksaan dari siksa kubur. Seperti itu. Nah baru deh, pada tahun 2023, kemarin dihubungkan kalau Joko Anwar bakal bikin film Siksa Kubur versi layar lebar. Terus gimana ceritanya? Di film Siksa Kubur yang 2024 ini, itu memiliki premisnya unik banget. Jujur gue suka banget sama premisnya waktu awal di-announce, gue langsung optimis sama film ini, karena menurut gue premisnya itu sangat berani. Buat yang belum tau, premisnya itu tentang seorang perempuan yang pengen ngebuktiin siksa kubur itu ada atau enggak. Dengan cara apa? Dia masuk ke dalam kuburan, dan ngerekam sendiri mayat yang habis dikubur itu dapat sisa kubur atau enggak. Gila banget kan? Makanya setelah gue baca itu, gue langsung, anjir kok berani banget nih bikin film yang se-provokatif ini di Indonesia. Iya. Padahal kita tau sendiri, baru aja kemarin-kemarin itu ada film horror dengan make-make istilah Islam, dan bikin penduduk pada marah kan. Netizen pada marah, pada ramai-ramai menghujat, pada ramai-ramai protes. Nah ini tiba-tiba bikin film horror dengan premis yang seberani ini. Cuma setelah ditonton, ternyata enggak ada masalah. Setelah gue tonton, ternyata film ini enggak se-berbahaya itu. Kalau kita lihat tadi di premisnya, tadi kan sangat berbahaya tuh. Sangat-sangat kayak seakan menyerang agama, ternyata enggak. Justru sebaliknya, film ini tuh bicara soal keimanan, soal hukum sebab-akibat dari apa yang manusia perbuat di dunia ini. Jadi, kalau manusia sering melakukan kejahatan, melakukan maksiat, itu pasti akan ada konsekuensinya nanti. Di mana? Di alam kubur. Jadi, gue suka banget. Kenapa? Karena berbeda dengan Sisa Neraka, karya Anggi Umbara. Di film Sisa Kubur ini, dia lebih ke, gimana ya, ada konsep itu kayak gini. Kalau Sisa Neraka itu kan nanti, pas hari kiamat, setelah hari kiamat, jadi entah kita tahu, entah kapan itu akan terjadi. Akhirnya tetapi, kalau Sisa Kubur, besok pun kita bisa aja dapet Sisa Kubur. Karena kan umur enggak ada yang tahu. Begitu, jadi menurut gue justru lebih neri di bagian situnya, di film Sisa Kubur ini. Dengan pacing yang lambat, bisa dibilang slow burn lah, di awal-awal film terutama, itu bikin film ini, mungkin bagi beberapa orang akan merasa bosan dengan dialog-dialognya yang berat. Tapi, meskipun begitu, dialog di film ini, menurut gue pribadi, itu banyak makna, syarat akan arti-arti kehidupan. Terutama soal ini ya, soal nilai-nilai moral, nilai-nilai agama, konsekuensi dari apa yang manusia perbuat, akan tetapi enggak terkesan menggurui. Jadi, kita bisa dapet banyak hikmah dari dialog-dialog yang ada di film ini, seperti itu. Apalagi di film ini, disokong oleh ensemble case yang brilliant, seperti yang kita tahu. Kalau kalian cek sekarang di Google, itu ensemble case dari film Sisa Kubur ini bertabur bintang multi-generasi. Dari yang generasi-generasi lawan, seperti Selamat Raharjo, Aswendi Bending Suara, Christine Hakim. Terus ke yang bawahnya lagi, seperti Reza Radian, Faradina Mufti, Ahmad Albar. Eh, kok Ahmad Albar itu? Sorry, sorry, sorry. Ahmad Albar. Itu nggak? Vokalis God Bless. Fahri Albar maksudnya, anaknya. Terus juga ada Happy Salma. Sampai ke generasi yang paling baru, itu ada Widuri Putri sama Muzaki Ramdan. Jadi, beberapa talenta aktor dan aktis Indonesia itu kumpul di sini. Dan performanya, semua pas sesuai forcing-nya masing-masing. Terutama di aktor dan aktis utamanya, yaitu Reza Radian, Faradina Mufti, Muzaki Ramdan, serta Widuri Putri. Itu top banget. Kalau gue sih sebenarnya lebih suka performa keempatnya ini, waktu yang udah dewasa ya. Si Faradina Mufti dengan Reza Radian. Menurut gue, Faradina Mufti di sini sangat-sangat apik banget memerankan karakter Sita yang sangat murka dengan orang-orang beragama yang mengakibatkan orang tuanya itu meninggal karena Bung bunuh diri. Sehingga dia mencari orang-orang paling berdosa yang pengen dia lihat apakah benar orang itu akan dapat siksa kubur. Nah, lewat karakter Sita kita bisa merasakan kemarahannya, kemurkaannya terhadap orang-orang yang ekstremis inilah. Sehingga kita juga mengikuti perjalanan spiritualnya dari yang tadinya gak percaya sampai akhirnya masuk ke dalam kubur untuk melihat sendiri apakah sisa kubur itu ada atau enggak. Kalau itu orang yang dewasa. Nah, versi kecilnya yang diperlankan oleh Widuri Putri itu sama aja bagusnya. Malah gue ngerasanya Widuri Putri sama Faradina Mufti ini orang yang sama karena entah kenapa mungkin pengarahan yang oke dari Joko Anwar sehingga membuat Widuri Putri dan Faradina Mufti ini seakan-akan orang yang sama. Jadi karakter Sita ini gak lepas dari mereka. Kita tahu nih kalau Widuri Putri adalah masa kecilnya Faradina Mufti karena sesama itu actingnya sekeren itu dalam hal memerankan karakter Sita yang sangat benci sama agama dan orang-orang yang beragama. Kita bakal kerasa banget lah itu. Kemudian untuk karakter adil, kakaknya Sita juga diperankan dengan sangat baik oleh Muzaki Randan serta Reza Radian. Dimana Muzaki Randan disitu diperlihatkan sebagai laki-laki yang polos, yang lemah, yang gak bisa melawan. Sehingga sampai akhirnya dia dapat sesuatu peristiwa di dalam hidupnya yang kemudian membuat dia pas dewasa ketika diperhatikan oleh Reza Radian kita bisa melihat bagaimana trauma itu nempel di diri si adil itu. Kita bisa merasakan bagaimana ketakutannya adil. Walaupun dia juga nurut-nurut aja lah dengan adiknya si Faradina Mufti, si Sita dalam hal untuk mencari orang-orang berdosa dan merekapnya apakah mereka dapat sisa kubur atau enggak. Dan untuk karakter lain, semuanya top. Arswaini Bening Suara dan Kristian Hakim duet mereka sebagai pasangan tua yang punya konfliknya sendiri-sendiri itu juga still the show. Menurut gue, selain empat tokoh utama tadi, Arswaini Bening Suara, Kristian Hakim, sama Selamat Raharjo. Itu actingnya top banget. Gue sih merasa Selamat Raharjo bisa aja dapat nominasi pemeran pendukung terbaik di FFI tahun depan. Lewat perannya disini karena gila, keren banget performa dari Om Selamat Raharjo. Terus karena ini film horror, gimana horornya? Menurut gue sebagai orang yang penakut tentu saja. Film ini enggak serem-serem amat sih. Maksudnya, kalau dibandingkan dengan pengapli setan pertama atau yang kedua, jujur gue takut banget seringkali nutup mata karena enggak berani melihat jumpscare-jumpscare-nya. Terus aura vibes-vibes horror yang dibangun. Sementara kalau disini, itu dia lebih ke tipikal, apa ya, tipikal horror psikologis lah. Kalau kalian pernah nonton Hairdittery, mungkin seperti itu gambaran yang paling jelas terhadap film ini. Kita dibikin enggak nyaman dari awal. Apalagi ditambah dengan pace-nya yang slow burn yang bikin kita tuh kayak apa ya? Kayak disayat-sayat pelan-pelan dari awal sampai akhir film. Nah, apakah akan bosan kita nonton ini? Enggak, karena apa selain tadi karena dialog-dialog yang penuh arti dan enggak terserah menggurui. Tapi film ini juga ada sedikit elemen jumpscare dan juga elemen gore yang ditaruh di beberapa momen yang tepat. Jadi seakan-akan, apa ya, kayak pengingat lah kalau kita nih udah terlalu capek nih. Ngedengerin dialog-dialog berat, dialog-dialog penuh arti itu. Karena udah keseringan akhirnya dikasih nih sedikit jumpscare, sedikit adegan gore untuk kita rehat dari ngedengerin dialog yang melelahkan tersebut. Menurut gue ini efektif ya, karena bikin kita enggak bosen nanti pas nonton. Jadi kita bisa duduk dengan nyaman lah sambil terus memperhatikan filmnya. Jadi menurut gue ini langkah yang tepat dari Joko Anwar. Walaupun jujur waktu di jumpscare, adalah ketakutan-ketakutan antara sendiri. Karena ya sangat penakut memang saya ini. Tapi untuk usang gore-nya, itu top banget. Bahkan mungkin adegan gore-nya ini menjadi golden scene lah. Scene paling memorable di film ini, selain tentu waktu siksa kubur. Tapi ada golden scene yang bikin kita kayak tegang bareng-bareng. Terus mungkin bakal tepuk tangan juga pas adegan selesai. Karena memang se-intense itu. Kalau kalian ingat, itu kayak di film Pak Api Sinem kedua. Itu ketika adegan lift jatuh. Orang-orang di dalam lift mati. Dan anak kecil yang di bawah lift juga mati ketimpa. Jadi se-intense itu, seserem itu, setegang itu adegannya. Jadi kalian pantai adegan di filmnya, oke? Kemudian untuk urusan teknis, dari segi sinematografi atau artistik. Gue nggak menemukan something special di sini. Nggak ada yang mencuri perhatian gue banget. Tetapi sound design-nya ini yang sangat-sangat mencekam. Bikin scene, bikin film ini bergerak dengan bagus. Dengan apik, dengan seram. Karena dengan, menurut gue ini perpaduan yang cocok ya. Tipikal horror psikologis. Terus, pace-nya yang lambat, yang slow burn. Ditambah sound design-nya yang mencekam. Itu bikin suasana horror-nya makin berasa. Jadi, bikin bulu kudu kita makin berdiri, makin merinding. Karena, apa ya? Bikin kita makin nggak nyaman nontonnya. Jadi, siap-siap aja untuk mendengar betapa menggelegar ya nanti si sound design di film ini yang bikin kita ngeri. Terutama di beberapa adegan seperti di dalam kubur Atau waktu di lorong yang gelap Itu bakal kerasa banget sih seramnya. Terakhir yang tentu saja mungkin bakal kalian tanyakan Adegan di dalam kuburnya gimana? Siksa kuburnya ada atau nggak? Nah, menurut gue visualisasi siksa kuburnya ini Udah paling oke ya. Gue ngamut. Ngasih tau terlalu banyak. Karena tapi, gue bisa jamin Klimaks di film ini Yaitu waktu adegan siksa kuburnya Itu bakal bikin kalian melotot dan Mungkin bakal menyebut-nyebut Dalil Eh, apa ya namanya? Bukan dalil, apa sih? Itu bakal bikin kalian melantunkan Solawat-solawat Beristighfar Karena takut melihat Adegan siksa kuburnya itu. Walaupun ya memang tentu Kita semua Bahkan Jokh Amar sendiri pun Nggak tau bagaimana sih visualisasi siksa kubur itu. Akan tetapi di film ini Ya cukup Oke lah untuk bikin kita tobat Untuk Bikin kita ketakutan melihat Kita disiksa seperti itu. Dan bikin Ya sama tadi kayak adegan golden scene-nya Di adegan siksa kubur pun Intens banget Tegang Bikin kita juga bakal takut sih Sampai akhirnya Adegan itu selesai. Dan yang gue suka juga dari film Joko Anwar Itu dia nggak pernah menutup filmnya dengan Tanda titik Tapi selalu dengan tanda koma Dengan arti lain Film ini bisa jadi bahan diskusi kalian Atau temen-temen Atau partner nonton Kalau Karakter mereka ini Setelahnya ini bakal kemana Bakal ngapain Bakal percaya atau nggak Masih siksa kubur Itu yang menarik untuk dibahas Dari filmnya Joko Anwar Menurut gue gitu sih Jadi Bukan spoiler ya Tapi Ini Kalian bisa Ntar diskusi dirilah Atau kalian ntar komen Setelah nonton Menurut kalian Karakternya ini Percaya apa nggak Siksa kubur Setelah adegan klimaksnya Begitu Apalagi ya Udah sih menurut gue Salah satu film Horror yang oke lah di tahun ini Siksa kubur Nggak jelek Tapi Kalau dibilang bagus banget sih Nggak juga Jadi overall dari gue Film Siksa kubur tetap menjadi Sebuah tontonan yang Mungkin bisa dibilang Wajib tonton Apalagi di saat momen-momen sekarang Lebaran Barang keluarga Barang temen Barang pasangan Selain untuk mendapat hiburan Tentunya saja Ini sebagai pengingat kita Untuk Terus Beribadah kepada Tuhan Untuk Agar terhindar dari Siksa kubur yang Pedih dan menyeramkan Kalau rating dari gue sih Ini Ya Mau bilang tujuh Tapi terlalu kecil Mau bilang delapan Tapi terlalu besar Kayaknya 7,5 Persepuluh itu Aman lah buat film ini Jadi Jangan lupa buat nonton Karena filmnya sekarang Udah tayang di bioskop Oke Bye-bye Sampai jumpa di Kelar nonton berikutnya Sampai jumpa di video selanjutnya